Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita ada di Masjid Kuba inilah tempat pengimaman Masjid Kuba ini Masjid Kuba di dalam Masjid Kuba masjid yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah s.a.w. dengan iman dan takwa dimana Masjid Kuba fadilah dari Masjid Kuba barang siapa yang sholat di masjid ini dua rokaat dengan keadaan suci dari rumah dan berjalan menuju ke Masjid Kuba untuk melaksanakan sholat sunnah dua rokaat maka akan melatakan pahala sama seperti melaksanakan ibadah itulah fadilah sholat sunnah di Masjid Kuba inilah keadaan sekeliling Masjid Kuba salah satu ciri khas dari Masjid Kuba adalah kalau dari dalam interiornya adalah kapetnya berwarna dan terdiri dari banyak kubah inilah interior luarnya ini adalah tambahan sekarang ada tempat jam-jam di sisi bodoh pada hari ini pertempatan hari Sabtu Masjid Kuba sangat ramai karena diceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. berkunjung ke Masjid Kuba di setiap hari Sabtu karena itu banyak sekali yang mengikuti sunnah rasul sehingga sekarang pertempatan hari Sabtu maka Masjid Kuba sangat ramai sekali selamat menikmati